Halo crowdtuners Ketemu sama gue Cinta Dan gue Davi Di acara terbarunya Google Radio yaitu Tektoka Buat crowdtuners yang baru liat Ya soalnya baru acara pertama juga Perdana Tektokan itu apa sih Dov? Ya kita berbicara soal teknologi Dan kekinian deh pokoknya yang lagi happening Ada apa di internet Di apapun itulah Kita coba ngobrolin Kita bakal ngobrol soal hal-hal yang kekinian Nah buat episode Pertama kita nih crowdtuners Gue sama Davi akan Ngomongin sesuatu yang udah pasti Jadi bagian dari hidup lo sehari-hari Betul banget Kita mau ngomongin tentang apa? Social media Gue yakin banget nih crowdtuners Pasti minimal satu orang tuh punya Satu akun sosial media Bahkan lebih, satu platform bisa lebih kan Bisa ada, bisa punya lebih dari Beberapa akun sosial media Itu produsernya apa sih? Bisa jadi punya beberapa sosial media Bisa jadi punya beberapa akun Nah betul Jadi misalnya kayak orang Facebook Satu buat jualan Satu buat yang pribadi Instagram juga Tapi ngomong-ngomong Apa sih sebenernya sosial media yang pertama dulu pernah ada? Sebenernya nih ya Kalau seandainya buat crowdtuners yang belum tahu Atau mungkin crowdtuners yang masih duduk di bangku SMP SMA nih Ya bahasanya milenial sekali ya Bisa jadinya bisa milenial so ya Itu mungkin masih tahunya sosial media tuh Facebook, Twitter, Instagram Padahal sebenernya nih Jauh! Tahun 2002 Tahun sekarang 2017, 2007 gue udah mulai Berarti 10 tahun lebih ya 10 tahun yang lalu ya Ini bahkan lebih jauh lagi Ternyata di tahun 2002 itu adalah Ada nih sebuah sosial media pertama Yang udah komplit ya Lu bisa nulis di wall Update profile picture Gak mainin orang Bikin page Apa tuh namanya? Kira-kira apa tuh namanya? Kalau kalau tulisannya ingin gak sih? Bisa langsung komen nanti Ya bisa langsung komen nanti Komen apa Ya kali ada hadiahnya kan Kan bahas baru kan? Ngarep yuk Nah tapi sebagai jawabannya nih Daft gitu Jadi sosial media pertama yang nongol di tahun 2002 Itu namanya adalah Friendstar Kalo sekarang eh Add FB lo dong Kalo dulu eh tulis tesi di FS gue Ya gue gitu Istilahnya tesi Bukannya nge-ed Bukan nge-ed gitu Nah jadi Kalo seandainya kita lihat lagi ke belakang nih Jadi kan sosial media itu adalah Segala aplikasi atau situs atau website yang Dimana lo tuh bisa Platform dimana lo tuh Ada di networking dan ada interaksi Bersosialisasi sebenernya lo Komen, rekomen balik gitu Betul Dulu tuh Friendstar tuh hits banget ya gak sih Daft Semua orang tuh kayaknya temen gue punya Aku Friendstar Kalo gak punya Friendstar Gak gaul aja Gak ditemenin gitu Dulu tuh slogannya gitu tuh Gak gaul loh kalo gak punya Friendstar Sampai nyokap gue hampir bikin Oke Untung gak jadi Jadi kalo misalnya sekarang tuh ada LinkedIn Buat para pekerja profesional Pada masa itu dulu Friendstar tuh LinkedInnya anak sekolah ya Yoi Friendstar tuh alay-alaynya LinkedIn lah gitu Jadi gue punya profile Abis itu nanti Davi kasih testimoni nih Gak testi Tuh bisa komen-komen Ya gitu lah Dan lucunya Friendstar itu page kita itu bisa di Apa ya Dimodify Bisa glitter-glittering gitu loh Ada glitter ada gifnya bisa mas disitu Dan suka aneh-aneh Udah gitu Yang bikin orang-orang dulu suka banget sama Friendstar adalah Ini nih satu-satu Salah satu fitur yang Facebook gak punya Lo tau gak apa Lo bisa lihat Siapa orang yang ngecek profile Nek Kalo setelah Facebook gak bisa Ya Facebook gak bisa Bener-bener Facebook lebih privacy lebih dipikirkan lebih baik kali ya Jadi dulu kalo ada nya Mau stalking-stalking gabetan tuh gak bisa Gak bisa Gak bisa Gak bisa Oke Nah setelah Friendstar Itu juga ada lagi namanya MySpace MySpace Iya MySpace itu cukup bombastis Karena setiap orang itu ada feature buat Nampilin 6 temen lo yang paling the best lah disitu Nah itu suka rebutan Kalo gue agak kurang tangan nih MySpace Waduh gue gak main nih MySpace Gak main MySpace itu buat anak-anak band Upload video Ataupun lagu-lagunya disitu Bisa download disitu Jadi kalo sekarang kayak SoundCloud kali ya gitu Hmm Oke 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 Tapi ya campur sama Friendstar tadi Keren sih Haa Abis itu udah ada Tadi udah ada Friendstar Ada Plurk nih yang kurang lebih masuk ke sini tuh tahun 2008-2009 lah gitu Hmm Gue juga kurang main sih Plurk Tapi gue Setau gue suka ada timeline-timelainnya gitu ya Haa Jadi lu bisa Sama lu bisa ngomenin temen lu yang punya status gitu Tapi emang tampilannya unik banget sih Plurk itu ya Jadi kayak Agak ribet sih kalo gak biasa ya Agak ribet kalo gak biasa Gitu Oke ini kayaknya Gimana ya Ini tadi baru udah sejarah ya Nah Kalo sekarang kita masuk yang lagi in sekarang nih Sekarang gue nanya dulu nih Dav Oke Lu punya akun sosial media berapa Platformin dulu ya Gue ada Friendstar Gue ada Facebook Eh suka Friendstar Gue ada Facebook Ada Instagram Twitter Youtube Sama Apa ya Pinterest sama Pinterest Oke Ya kurang lebih berarti berapa tuh Di atas 5 lah ya Di atas 5 lah ya Ada lagi Path yang buat pribadi dan segala macem Oh ya 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 Path sekarang juga lagi naik dalam nih ya Kalo gue tuh Lu Tepat-tepat gue punya berapa akun Eh berapa platform Yang gue punya Gue tadi udah 6 lebih ya Tapi ketemakan gue pasti lebih dari 6 sih Iya Jadi Udah gini Gue tuh punya kurang lebih Ada 7 6 7 Kurang lebih tuh ada 9 Jadi hampir semua 9 Social media platform tuh gue punya Mau dari Facebook Mau dari Pinterest Ampe yang jarang dipake orang Google Plus Ampe Tumblr 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 LinkedIn LinkedIn pasti ada dong Pinterest Iya juga pasti sih ada Linkedin Pinterest tuh gue hampir ada semuanya Sebenernya buat urusan kerjaan sih Ya 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 Tapi punya gue semua akunnya Itu salah satu yang wajib sekarang Yoi Jadi dari Facebook Twitter Instagram Google Plus Pinterest Linkedin Apa lagi itu Tumblr Youtube Line Iya Nah sekarang tuh gimana ya Membatasi antara messenger sama social media Kayaknya udah Belur juga sih garisnya ya guys Lain ada timeline Lu bisa komen disitu Lu bisa upload foto Bego-begoan kan disitu kan Bisa belanja guys Keputusan harus belanja di line sekarang Coba Bisa nyari kerja Ampe bisa nyari kerja Yang paling penting kalo cewek-cewek ibu-ibu adalah Promosi Oke Ada beberapa kan-kan Ya minimarket Lu ketik promo in anu Gitu Langsung Discount di warna ibu Pas gua kesana abis Yes Kejar-kejaran Tapi nih Dav Kalo dari sekian banyak Social media yang lagi in banget saat ini Lu tuh paling suka yang mana sih Yang jadi favorit lu Sebut top 2 ya Gua Instagram sama Facebook Karena apa Instagram itu gua pake untuk cari inspiration Tiga deh sorry Instagram buat inspiration Kedua Facebook Facebook untuk ya forum-forum buat jual beli sih masih banyak Yang ketiga ada Pinterest buat nyari inspiration gambar-gambar keren gitu Tapi lebih lanjutnya Cinta apakah gua tanya juga Tapi setelah yang mau lewat ini Oke tetep di Ada yang lewat nih Ada yang lewat Tapi jangan kemana-mana kartunya sekarang aja kita bakal balik lagi di Tag Tokar Yo Nah tadi itu kan kita udah sempet ngomongin sejarahnya Sejarah Faceback sedikit Atau social media Sorry Cinta tadi udah nanya Nandari emang iya sih Namanya Jadi tadi Cinta udah nanya gua gua pake apa aja Sekarang gua pengen tanya balik dong Apa aja sih yang Cinta pake buat di social media Platform-nya Jadi gua tuh pake saat ini Hampir semua platform gua pake Yang ada di luaran di internet saat ini gua pake Mulai dari Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, LinkedIn, Tumblr, Google Plus Udah 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 banyak banget Ini gak cukup waktu Itu baru yang platform-nya Belum yang messaging-nya kan Belum line, Whatsapp tuh Itu sebenernya sih karena Top 3 deh apa Faktor Kalo top 3-nya gua sebenernya Ada dua kategori nih Faktor kerjaan atau bukan kerjaan Kalo faktor kerjaan Top 3-nya Facebook, Twitter, Instagram Oke Kalo seandainya faktor personal Top 3 gua tuh sebenernya Pinterest, Tumblr, sama Instagram Pinterest, Tumblr, sama Instagram Sebenernya kurang lebih gua itu juga sih Nah iya Karena gua sebenernya suka Suka-suka ngeliatin visual yang bagus Iya yang berbeda yang makan itu Aja Udah gitu biasanya Di Instagram Instagram mungkin agak Masih agak ricuh ya Suka rusuh juga Kayak udah kayak seramai Facebook dan Twitter Tapi tuh Kalo Pinterest sama Tumblr tuh Bener-bener bersih Masih cantik ya Bersih banget Masih cantik Masih estetika itu Ini baru di upload Ini yang kemarin Ini yang gue pin Tapi kalo Instagram kayak Hehehe Udah gitu Pas udah masuk ke Explore Udah macam-macam deh isinya kan Kalo Instagram kan Yang jualan lah Jualan lah Yang live-nya Gak bener lah Gak kenapa gitu Gak kenapa gitu Nah kalo Pinterest tuh gue senengnya adalah Ya emang cantik banget sih tampilannya Kayak lu punya mood board gitu Terus Literally lu nyari samping yang keren Ya udah Pinterest gitu Itu bener-bener kayak Kalo gue lagi butuh menyegarkan mata tuh Gue masukin ke Pinterest tuh Enak banget kan Dia ngeliatin makanan Baju Dia langsung Masalah tuh Yang dimasuk ke Pinterest Makanan Itu shootnya yang keren Baju shootnya yang keren Mau modeling Mau grafik desain Mau apa Mau apa Iya Cokok ganteng Semua tuh Visualnya keren gitu Kalo Tumblr kan Yaudah lu jembering gitu aja Enaknya tuh Kalo Pinterest masih Istilahnya bersih lah Gak ada banyak Captionnya gak banyak banget tuh Bihanya dia emang fokus ke visual ya Kalo Tumblr kan kontennya Kadang-kadang textnya masih agak banyak tuh Kayak gitu Tapi yang lucu ya Kan kebetulan Di kerjaan gue juga Beberapa klien gitu Eh kita mau dong Tolong di handle Pinterestnya Gue kakek Wah keren juga lu tau gitu kan Jadi emang kayak yang punya makanan Gue pengen beauty shoot gue disitu Ataupun Reset-resep juga banyak juga Di Pinterest gitu Karena waktu Waktu awal-awal Sempet keluar tuh Pinterest tuh emang hits banget Udah soalnya Masih Kalo Instagram kan kayak Single timeline lu ya Lu scroll terus kebawah Kalo Pinterest tuh Dah satu Langsung ada tuh Berjajar 4 biji kan Kebawah tuh Infinite scroll kan Iya kan Bahkan ini kalo di mobile pun gitu ya Tetep aja gak cuma satu gitu Tetep ada dua Minimal dua ya Minimal dua Jadi lu scroll kebawah Empat Empat Gitu kan Dan tetep Enak lah dilihatnya gitu Terus ngomong-ngomong soal Social media nih Gue pengen nanya juga sih Kayak kita Open discussion Ngobrol aja ya Sharing session Kan kalo dari Tadi bilang Pertamanya Freshster Terus Freshster turun Tiba-tiba ada Facebook Facebook Terus Facebook Udah agak orang bosen Mungkin kalo di Indonesia ya Ada pas Pas tuh naik Gue udah malu sama Facebook gitu Tuh kenapa tuh Kira-kira Kenapa ya Gue rasa sih mungkin Karena emang Generasinya beda Generasinya beda sih Soalnya Ya feature juga Salah satu faktor Yang menentukan ya Ya kalo Facebook sama Pats mirip gitu ya Gue rasa sih Fitur tuh salah satu Yang bikin-bikin orang Tertarik sama Suatu platform apa-apa enggak Buktinya Snapchat Wow Waktu keluar kan Langsung booming banget Di dalam anak muda kan Gue kadang-kadang Kesian sih liatnya ya Dia filter segala macem Eh apa Ngeluarin Instagram Ngeluarin live 24 jam juga Eh Whatsapp Ngeluarin juga Itu sebenernya apa Sebenernya emang Kayaknya itu perjuangannya Social platform Untuk bisa jadi Top of mind Di kalangan Orang-orang penggunanya Gue rasa sidap ya Jadi makanya mereka Fiturnya Update terus Tiap bulan Tiap tahun Lucunya gitu Gue ada temen orang Norwegia Ampe detik ini Dia masih Hey Where's your Snapchat Why you never update Padahal Gue pikir-pikir Mungkin di sana Iya Tapi kalo di kita Instagram dong Instagram live Gitu kan Bisa jadi Atau bisa jadi Mungkin Bisa jadi Mungkin Emang Atau mungkin itu Biasanya Ini kita kali Dafe Peer group Soalnya Kalau gue ngobrol sama Anak SMP SMA Yang hits Banget Wah itu Lebih kenceng Snapchat Mereka Mereka lebih seneng Update Snapchat Dibanding Instastories Tapi kalo gue pribadi Gue pribadi Karena gue adalah Pengguna lama Instagram Daripada Pake Instagram Dan Snapchat Untuk dua hal yang sama Pas ada Instastories Langsung gue Wah Instastories Snapchat gue udah Punya akun doang Tapi gak pernah di update Nih Ngomong-ngomong soal Rise and fall gitu ya Kemarin tuh sempet Kalo komunitas yang suka Foto-foto cantik Atau foodie Yang foto-foto makanan cantik Gitu Atau teman-tempat itu Ada namanya Stellar Stellar tuh kayak Instagram Tapi lo bikin album Bisa bercerita disitu Itu sempet Digital book gitu ya Itu boomer gitu kan Terus lama-lama Eh ngilang Gak ada kabarnya Tapi gue tetep ada di handphone Dan gue tetep Itu bagus-bagus sih Itu yang paling Kalo menurut gue ya Satu hal yang gue notice Dari Stellar Adalah sebenernya Stellar tuh udah lama banget loh Kalo lo tau Tapi herannya boomingnya tuh Di Indonesia nya Baru Baru Gitu Jadi Kena imbas Iya Jadi kayak Kenanya sisaan Gitu Makanya Stellar tuh kayaknya Gak terlalu tahan lama ya Karena sebenernya udah Orang-orang udah bosan Ya disini juga udah Gak ada yang lain Nah tapi tuh sebenernya Yang paling Paling banget Yang gue rasa sebenernya Kotonus juga nya adalah Twitter sih Yang tadinya Wah buat nyari Breaking news Apa Gitu Grafiknya tuh Naik terus Naiknya langsung Fall down nya Parah ya Drop banget gitu Belakangan tuh drop banget Twitter tuh termasuk yang Eh tapi Walaupun drop ya Kalo misalnya Pat lagi error Tetep balik Nah itu dia tadi Sekilas perbincangannya Gue Sama Davy Apa yang sudah Pernah ada Apa yang lagi hits Dan apa yang belakangan Kemudian jadi turun Gitu ya Nah Kalo handiknya Keratuners punya cerita Atau misalnya Punya prediksi Kira-kira tahun 2017 Nih Social media yang bakal naik Adalah Whatsapp Gitu ternyata Yang bisa jadi Bisa jadi Ataupun ada feature-feature baru Kayak misalnya bisa Dulu pencet Ngirim apa Kalo gak tau kan Iya Itu langsung aja Ditulis di kolom komen Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Atau mau mention Boleh gak Boleh Boleh banget GOO GOO FM Bener gak GOO radio Oh iya GOO radio Wah ini abis ini Gaji dipotong Perdanan Salah mention handle Twitter Bisa di Instagram Bisa juga di Twitter Ada Facebooknya juga Facebook ada juga Tinggal langsung Tinggal langsung komen Menurut gue Social media di 2017 Yang akan naik adalah Apa WeChat Kenapa ya Bisa cerita aja Soalnya Mungkin itu akan berjaya Mengalahkan Yang lain Semuanya Gitu kan Gitu Nah Itu dia Kratoners Cukup sekian Untuk Sebenernya masih banyak Cuman ya Terbatas waktu Jadi thank you banget Udah dengerin kita Udah nontonin kita Oke Kita berharap di Pertemuan di Tektokan acara selanjutnya Ada yang lebih seru Ada yang lebih bisa Dibahas tentang kekinian Di internet Ada apa Kita akan bahas Langsung disini ya Oke Sampai ketemu lagi Kratoners Di acara Tektokan yang selanjutnya Gue Cinta Gue Davi Dadah Bye